Intro Dalam rangka menyambut akhir tahun 2017, Bayangkari Cabang Polres Deliserdang bagikan makanan berupa nasi kotak dan tali asih kepada para tunawisma dan warga penyandang disabilitas. Pegetan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Cabang Bayangkari Deliserdang, Nyonya Eva EDS Tarigan, dengan didampingi Wakil Ketua Nyonya Tita Yudi Priyanto dan Nyonya Erika Ritson Sibarani, serta seluruh pengurus Bayangkari Cabang Deliserdang, Sumatera Utara. Dengan menelusuri perkotaan Lubuk Pakam, para pengurus Bayangkari Cabang Deliserdang membagikan nasi kotak yang telah disediakan ke para tunawisma dan disabilitas yang tampak di area kota Lubuk Pakam dan Tanjung Morawak. Nyonya Eva EDS Tarigan mengatakan bahwa makanan yang diberikan merupakan dalam rangka kegiatan sosial menyambut akhir tahun 2017 dan tahun baru 2018. Tali asih ini diharapkan mampu memberikan harapan kepada sesama yang kurang mampu dan berkekurangan, salah satunya warga tunawisma dan penyandang disabilitas. Hal tersebut terlihat ketika Pak Budi, seorang penyandang disabilitas, sangat senang ketika mendapat makanan dan tali asih dari para pengurus Bayangkari Cabang Deliserdang. Kegembiraannya terlihat dari raut wajahnya saat menerima makanan yang diberikan langsung oleh Ketua Bayangkari Cabang Deliserdang. Sasaran kita tadi itu adalah masyarakat yang disabilitas dan tunawisma yang mungkin kalau orang katakan kalau mengemis itu tidak boleh tapi dalam keadaan mereka yang memang tidak bisa lagi bekerja, jadi mungkin bisa kita memberikan uluran tangan sedikit dan berbagi kasih buat mereka. Kegiatan ini berlanjut hingga sore hari di mana para Bayangkari Cabang Deliserdang membagikan bingkisan kepada petugas pos pelayanan dan pos pengamanan operasi Lilin Toba 2017 di mana pos pelayanan Bandara Internasional Kuala Namu menjadi pos pertama yang dikunjungi. Membagian paket bingkisan tersebut sebagai bentuk kepedulian dari Bayangkari kepada para anggota Polri dalam memberikan dukungan agar kondisi petugas jaga di pos PAM tetap sehat dan terjaga, sehingga dapat melayani masyarakat selama perayaan Natal hingga tahun baru 2018. Dan secara moral diharapkan dukungan ini bisa memberikan semangat bagi mereka. Bingkisan yang diberikan berupa paket makanan seperti roti kaleng, mie instan, dan minuman. Selain memberikan bingkisan paket makanan, juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh unit kesehatan Polres Deliserdang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!